Saudara tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak karena kami juga masih terus akan menghadirkan informasi meninggalnya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Buya Syafi'i Ma'arif. Nah kami akan ajak Anda kembali lagi, sudah ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranamo yang sudah tiba di Masjid Gede Kauman Kota Yogyakarta karena saat ini jenasa Buya Syafi'i Ma'arif ini sudah tiba dan setelah sholat Jumat rencananya jenasa Buya Syafi'i Ma'arif akan menuju dari Masjid Gede Kauman menuju ke rumah duka. Yang ada di Nonggo Tirto, sudah hadir ini ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranamo yang tiba di Masjid Gede Kauman Yogyakarta tempat dari jenasa Almarhum Buya Syafi'i Ma'arif berada di Masjid Gede Kauman setelah disolatkan dan juga dimandikan. Rencananya nanti setelah sholat Jumat jenasa akan diberangkatkan dari Masjid Gede menuju ke rumah duka. Banyak hal yang dikenang dari sosok Buya Syafi'i Ma'arif bagi kami anak-anak muda Buya ini dikenal sebagai seorang yang mandiri bahkan tadi kalau dari tim teman-teman Humas Muhammadiyah Yogyakarta bercerita bahwa meskipun beliau sakit berada di masjid tapi beliau selalu ingin pergi ke masjid sendiri kemudian juga menanamkan sosok kemandirian kepada anak-anak muda. Setelah itulah nilai yang dibawa dari Buya Syafi'i Ma'arif kepada anak-anak muda. Buya selama hidupnya juga selalu menekankan kepada anak-anak muda jangan cepat menyerah dan juga jangan cepat mengeluh. Selain itu kepada tokoh-tokoh politik pasti banyak tokoh politik juga yang meminta pencerahan. Buya Syafi'i Ma'arif dari Pak Mahfud MD Menkopol Hukam yang bercerita bahwa bagaimana penanaman terhadap toleransi penanaman juga terhadap sila kelima Pancasila keadilan sosial itu selalu yang dibawa Buya Syafi'i Ma'arif untuk memberikan wejangan kepada tokoh-tokoh politik. Tidak hanya dikenal sebagai tokoh agama tapi Buya Syafi'i juga merupakan tokoh independen yang mengutamakan independensi karena beberapa kali pernah ditawari jabatan politik tetapi Buya menolak karena mungkin saja Buya ini kurang tertarik dalam dunia politik tetapi ketika bertanya atau ditanyakan masalah tentang agama, tentang nasionalisme, tentang Pancasila dan tentang sosial pasi Buya Syafi'i Ma'arif selalu ingin membagikan hal-hal tersebut kepada siapapun yang bertanya. Banyak saudara yang mendoakan jenazah almarhum di Masjid Gede Kauman Yogyakarta kita akan coba mungkin bertanya kepada Gubernur Jawa Tengah yang saat ini berada di Masjid Gede Kauman Yogyakarta dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pak Sosok yang sangat moderat yang selalu mengayomi dan bikin ayem sehingga ketika ada propong-pongong kebangsaan beliau hadir menjadi jembatan untuk menyelesaikan sekali itu menjadi pencerah. Itu sosok yang, kalau kami yang muda-muda ini melihat beliau selalu bikin semangat selalu ada satu harapan lah buat bangsa ini. Apa yang paling dikenang Bapak? Oh banyak, saya waktu mahasiswa dulu pernah undang beliau menjadi panitia Ramadan di kampus dan kemudian kita di ajak ngobrol dulu, padahal kita mau kasih undangan oh senangnya saat itu loh, sekian puluh tahun yang lalu. Beberapa waktu lalu saya menengok beliau di rumah sakit dan beliau dengan begitu semangatnya ya masih terlihat seolah-olah tidak sakit karena meskipun oksigen masuk di hidungnya tapi ceritanya masih semangat bahkan waktu saya mau pulang aja masih Pak Ganjar jangan pulang dulu, kita foto dulu berdua gitu jadi merasa tenang seperti anaknya gitu ya kami semua saudara yang pernah juga bertemu dengan almarhum Buya Syafi Imari seperti tadi Ganjar Pranowo juga bercerita bahwa kami selalu mengibaratkan sosok almarhum Buya ini ibarat ayah dan juga anak. ketika kami meminta pemikiran atau mewawancarai atau bertanya kepada Buya pasti Buya selalu membuka tangannya dengan lebar untuk memberikan buah pemikirannya kami akan kembali lagi tetaplah di Breaking News Kompas TV selamat menikmati